Pejabat Israel lagi-lagi mengundurkan diri dari pemerintahan. Politisi Israel dan mantan panglima militer Benny Gantz telah menindak lanjuti ancamannya untuk mengundurkan diri dari Kabinet Darurat Perang Benjamin Netanyahu. Perselisihan yang terjadi antara Gantz dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu khususnya dalam hal strategi dan cara terbaik untuk memulangkan 250 sandera Israel makin terbuka lebar. Hal ini berpuncak pada Gantz yang menuduh Perdana Menteri Netanyahu mengabaikan pertimbangan strategis seperti kesepakatan penyanderaan demi kelangsungan politiknya sendiri. Netanyahu menghalangi kita untuk mencapai kemenangan sejati, kata Gantz dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Minggu 9 Juni 2024 malam. Untuk alasan ini, kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini dengan berat hati, namun dengan sepenuh hati, ujar Gantz dilansir si. Seperti banyak komandan tinggi Israel, Gantz memasuki dunia politik pada 2018 setelah berkarir di militer dan mengumumkan sebuah partai baru dengan tujuan eksplisit untuk mengakhiri cengkeraman Netanyahu dalam politik Israel. Dia dipandang sebagai kandidat yang difavoritkan untuk memimpin koalisi baru jika pemerintahan runtuh dan pemilihan umum dini diadakan meskipun dia tergelincir dalam jajak pendapat dalam beberapa bulan terakhir. Pengunduran diri pejabat Israel tidak hanya terjadi kali ini saja, sejumlah pejabat pun pernah mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Namun memang tidak sedikit para pejabat mengundurkan diri dengan alasan yang berhubungan dengan Netanyahu itu sendiri. Netanyahu merupakan PM terlama Israel dengan masa kepemimpinan selama 16 tahun. Dia pernah memegang jabatan PM pada 18 Juni 1996 sampai Juli 1999, Maret 2009 Juni 2021, dan Desember 2022 hingga sekarang. Setidaknya ada sembilan pejabat Israel yang mengundurkan diri selama masa pemerintahan Netanyahu sekarang.